Salju di hari Natal Menjelang malam Natal, Aryat Pertokoan... Agak lebih ke atas lagi? Begini, bukan ke bawah sedikit. Begini, itu bagus. Oke, sempurna. Semuanya luar biasa, kan? Pesta Natal besok pasti akan jadi pesta yang terbaik. Coba besok terjadi White Christmas. Pesta akan lebih sempurna lagi. Apa itu White Christmas? Artinya salju turun di malam Natal. Pemandangan malam Natal di seluruh kota yang putih karena tertutup salju pasti indah. Sayangnya menurut ramalan cuaca besok cerah sepanjang hari. Dan katanya sepanjang bulan Desember ini di daerah Tokyo gak akan turun salju. Kecuali kalau ada keajaiban. Itu benar. White Christmas untuk tahun ini sepertinya mustahil. Kecuali ada keajaiban. Baiklah, sampai besok. Oke. Eh, Sisuka. Seandainya kalau memang bisa terjadi, tiba-tiba besok turun salju, lalu perasaan kamu bagaimana? Itu kan tidak mungkin. Iya, seandainya saja. Kalau hal itu benar terjadi, aku akan sangat berterima kasih. Baiklah. Nah, karena itulah. Ayo keluarkan alatnya dong. Supaya White Christmas besok jadi kenyataan. Kalau pakai alat, itu namanya bukan keajaiban lagi dong. Tapi yang penting kan Sisuka bisa tambah bahagia. Dan lagi pula, robot yang diciptakan untuk membuat dunia jadi lebih sejahtera, bukankah itu tugas kamu? Eh, selalu saja begitu. Iya, baiklah. Pakai ini saja. Itu alat pemanggilan salju. Iya, lihat saja. Aktifkan perangkat. Salju, hebat! Ini adalah alat pengganti pemandangan. Dari jendela rumah sendiri, mau ganti jadi pemandangan apapun bisa. Kamu tidak paham ya? Aku cuma mau salju yang asli. Iya, kalau begitu. Lencana empat musim. Dengan ini kita bisa mengatur cuaca di sekitar kita. Mula-mula, arahkan tombolnya ke musim dingin. Ini dia. Dengan ini besok di seluruh kota akan terus salju. Cunggu dulu. Seluruh kota itu mustahil. Karena efek jangkauan dari alat ini hanya sekitar tiga meter. Yang aku maksud adalah salju turun di seluruh kota. Kamu ini banyak bangunya. Oh iya, kamu kan punya alat itu. Apa? Mesin yang bisa mengubah cuaca sesuka hati itu. Kamu punya, kan? Oh, yang itu. Kotak pengubah cuaca. Iya, benar ini. Kenapa tidak keluarkan dari awal saja? Kalau kartunya dimasukkan ke kotak ini? Iya, cuacanya akan berubah, kan? Itu aku sudah tahu. Tidak bisa, alat ini rusak. Rusak? Aku sudah janji sama si suka. Lalu sekarang bagaimana? Percuma, kamu minta maaf saja. Pelit. Aku akan perbaiki sendiri. Anggap saja sama seperti televisi rusak. Alat ini berfungsilah, berfungsilah, berfungsilah. Tidak bisa. Tidak biasanya bulan Desember turun salju. Nah, bisakah? Baiklah, aku tadi sudah salah menilaimu. Semoga besok pagi seluruh penjuru kota ini sudah penuh dengan salju. Wah, saljunya sampai sebal ini. Yuhuuu. Yeay. 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 Hebat. 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 Akhirnya White Christmas jadi kenyataan. Si suka pasti senang sekali. Kita pergi ke rumah si suka, yuk. Ayo. Yuhuuu. Semuanya bersenang-senang dengan salju yang aku buat. Halo, halo. Kelihatannya kalian semua senang dengan salju buatanku ya. Ya, silakan saja. Bermainlah sepuas kali ya. Seenaknya saja. Berlagak seperti salju ini adalah punya kamu. Memang benar aku yang buat, kok. Hah? Oke, teman-teman. Kita kembalikan salju ini ke pemiliknya. Apa begini yang namanya mengembalikan? Ambil, 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 ambil. Silakan bawa pulang semua saljumu. Apa boleh buat? Mereka kan tidak tahu kalau kamu yang berhasil membuat salju ini. Eh, Nobita. Asih suka. Salju hari ini luar biasa. Ternyata benar kalau Natal itu membawa kajaiban. Tentu saja. Tapi sebenarnya salju ini adalah buatan. Minggir-minggir. Nobita kan gak bisa main ski. Bagaimana kalau aku tunjukkan teknik bermain yang benar? Aku mau lihat. Ayo, ikuti aku. Nobita, jangan lupa nanti malam ya. Semuanya keterlaluan. Pijakkan aku alat untuk menghentikan salju ini. Yang itu tidak ada. Karena hari ini aku mau ikut main. Doraemon juga. Sungguh menyebalkan. Sekarang aku hentikan. Salju, berhentilah. Loh kok? Masih belum. Aneh sekali. Saljunya malah turun makin lebat. Berhenti. Ayo berhenti. Mesin usang. Tidak berguna. Nobita, kenapa berisik sekali? Tolong, tolong sedikit. Percuma saja. Lalu, bagaimana? Doraemon! Tidak ada siapapun. Apa semuanya sudah pulang ke rumah karena salju semakin lebat? Bagaimana ini? Gara-gara aku seluruh Jepang jadi lumpuh karena semua tertutup salju. Maaf, ini kue natal yang sudah Anda pesan. Hari ini aku terpaksa harus jalan kaki. Ah, begitu ya? Kasian sekali kamu. Ini akan makan waktu sampai seharian. Maafkan aku. Ini semua tanggung jawabku. Aduh, gawat. Kalau begini pasti aku akan terlambat. Karena salju, keretanya berhenti. Mungkin hari ini Papa juga jadi tidak bisa pulang. Tidak mau. Aku mau bisa nantang seluruh sama Papa juga. Ya, tapi apa boleh buat? Gara-gara salju jadi banyak orang yang kesulitan. Suneo, sebenarnya itu apa? Nanti kamu juga tahu kok. Nobita? Hei, Nobita. Raju sekali. Kalau boleh, sekalian yang di depan rumahku juga ya. Boleh. Rumahku juga ya. Kalau bisa, aku akan bertanggung jawab di seluruh negeri ini. Ya, kenapa? Tidak tahu. Jangan terlambat festa nanti malam ya. Nobita, kamu tidak perlu melakukan semua itu. Nanti kamu malah masuk angin. Kita pulang sama-sama yuk. Tidak, aku mau di sini saja. Kenapa? Karena. Hah? Jadi sekarang kota pengganti cuacanya rusak? Iya. Maka dari itu, semua kesulitan hari ini adalah tanggung jawabku. Kalau kamu marah, aku mengerti kok. Si Suka? Yang awalnya ingin ada salju kan aku. Jadi aku harus ikut bertanggung jawab. Si Suka. Ayo, kita berusaha sama-sama. Tidak kuat lagi. Tidak ada habis-habisnya. Di saat seluruh negeri dalam keadaan genting seperti ini, Doraemon malah pergi. Dia kemana sih? Kamu sendiri sebenarnya sedang apa di sana? Doraemon? Kamu dari mana saja sih? Aku habis memberi kado natal untuk Michan. Doraemon, ini benar-benar gawat. Kan sudah sering aku beringatkan. Jangan suka pakai alat-alatku seenaknya. Iya, aku tahu. Tapi tolong cepat. Aku mohon, Doraemon. Alat ini rusak. Aku sudah tahu. Bukan begitu. Maksudku, alat ini sudah rusak sejak dari sebelumnya. Jadi, salju hari ini? Salju yang turun hari ini, ternyata bukan karena pengaruh dari mesin ini. Saljunya berhenti. Berarti, salju ini keajaiban sungguhan di hari natal. Selamat menikmati. Berhati-hati dengan ramalan. Bunga gamelia yang indah. Iya, benar. Oh iya, cuaca sedang bagus. Bagaimana kalau kita buat skisah di taman? Ide yang bagus, aku setuju. Aku ikut, aku ikut. Aku juga mau menggambar skisah. Jangan pergi dulu, tunggu aku ya. Boleh saja. Tapi jangan seperti waktu itu ya. Kamu lupa sama janjimu sendiri. Bukan, Mo. Waktu itu aku sudah mau berangkat. Tapi tiba-tiba dimarahi sama ibu. Tenang saja. Akan kami tunggu. Kita pergi bertiga. Iya, kumpul di rumahku. Setelah ini langsung ya. Aku mengerti. Tunggu aku ya. Supaya tidak ketahuan ibu, aku harus masuk dan keluar lagi pelan-pelan. Eh, sudah pulang. Tunggu, lebih cepat. Shhh. Eh? Nabita, sebelum PR-nya selesai, jangan pergi main ya. Ah, tuh kan. Aku jadi ketahuan. Tenang saja. Karena sebentar lagi ibu juga mau pergi kok. Yang benar. Hmm. Tadi sih katanya begitu. Tapi sampai sekarang juga belum pergi. Semoga saja. Aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Tapi ibu sedang apa ya? Hmm. Lebih baik pakai yang mana ya? Ah, mungkin yang ini saja. Ah, ibu kan biasanya lama kalau sedang pilih baju. Kalau tidak buru-buru nanti aku dimarah si suka nih. Kamu buru-buru ya? Sebentar, aku punya alat yang bagus. Kaca Pembesar Peramal Benda. Apa itu? Kaca Pembesar ini berfungsi meramal keberuntungan benda yang dipakai oleh seseorang. Keberuntungan benda? Aku bingung. Ibu, biar aku bantu memilih. Hah? Tunggu sebentar. Biar aku beriksa dulu. Hah? 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 Di baju yang sebelah sana muncul ramalan dengan kata suinan. Jadi ibu lebih baik pakai yang ini saja. Suinan itu apa? Kemalangan yang berhubungan dengan air. Bisa jadi. Misalnya tenggelam di tengah laut. Atau jatuh dari air terjun tinggi. Tidak masuk akal. Ibu kan bukan mau ke laut atau ke sungai. Jadi ibu pakai yang ini saja. Hah? Baiklah, ibu pergi ya. Ibu tidak mau dengar. Padahal dengan ini pasti terjadi loh. Apa benar bisa begitu? Ibu pulang. Ibu kenapa? Apa benar jatuh ke laut? Tentu saja tidak. Di ujung jalan tiba-tiba ibu kena siram air selang. Berarti tentang ramalan kemalangan karena air tadi, aku betul kan? Ibu harus ganti baju. Sekarang bagaimana? Sepertinya sudah aman. Syukurlah. Tunggu dulu sebentar. Apa yang salah? Ibu, anting emas itu. Ada masalah apa dengan anting ini? Di sini tertulis keberuntungan emas. Anting ini ada keberuntungan emas. Tapi anting ini kan juga terbuat dari emas. Oh, gawat. Ibu menemukan uang 500 yen. Benar kan? Wah, benar-benar tepat loh. Baiklah, ibu pergi dulu. Hati-hati di jalan. Yes, akhirnya sekarang aku bisa pergi juga. Semangat! Oh iya. Kalau aku, apa mungkin punya keberuntungan emas juga? Aku periksa dulu. Di kaos kaki itu ada tertulis ramalan Ken'un. Ken'un? Kalau emas, Ken'un kan? Tapi mungkin saja. Terima kasih. Mungkin anjing yang membawa uang, makanya disebut Ken'un. Apa benar begitu? Nah, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Di baju itu muncul ramalan dengan kata jainan. Jainan? Apa itu? Aku sih tidak yakin. Tapi... Tunggu, Namita! Ganti saja! Kalo baju yang ini bagaimana? Kalo yang itu, aman. Ah, baju itu! Hah? Ada apa tiba-tiba? Muncul ramalan bertuliskan mote-mote. Hah? Mote-mote? Kalo pake baju ini, aku akan makin akrab dengan si Suka. Asik-asik! Tunggu dulu! Ada apa lagi sih? Di kacamata itu tertulis Sunenan. Di celana itu tertulis Cunan. Aku tidak mengerti arti semuanya. Mungkin arti ramalan Sunenan itu adalah... Lalu ramalan Cunan di celana itu... Menyerahkan! Menyerahkan! Cukup, aku tidak mau dengar ramalan lagi. Tapi ramalan ini pasti tepat lho. Hah? Hah? Ah, si Suka. Nobita, kamu masih lama. Kalo begitu kami pergi ke taman duluan ya. Maaf, aku segera kesana. Aku pasti datang kok. Ayo cepat-cepat. Tunggu! Di sepatu itu tertulis ramalan Hiyunan. Hiyunan itu apa lagi? Kemalangan karena es. Hah? Sudah cukup ramalannya. Kalo pake sepatu saja tidak bisa, aku akan pergi dengan baling-baling bambu. Baik Sunenwa tetiku tidak akan bisa menggangguku. Ah, tunggu! Di baling-baling bambu ada ramalan raginan. Krewet! Nobita! Eh, dia pergi tanpa pake sepatu. Kalo semuanya diramal begitu, sampe kapanpun aku tidak akan bisa pergi. Tapi ramalan yang terakhir, rajinan itu apa? Aku jadi penasaran. Ah, aku tahu. Raja itu radio kontrol. Kalo waspada, aku pasti akan baik-baik saja. Lebih baik aku terbang rendah. Yeay! Ayo sini! Satu masalah sudah teratasi. Sekarang aku sudah aman dari radio kontrol. Ayah, bagaimana sih? Aku tahu ayah benci kecoak. Tapi masa mengusir dia pake radio kesayanganku? Maaf. Selain radio kontrol, ternyata ada radio lain. Baling-baling bambu dan kacamataku ada di mana ya? Ramin chantaragi chode pay no pay no pay. Pari koto panana de fray fray fray. Hah? Loh, sepertinya aku menginjak sesuatu. Oh, kacamata. Itu punya aku tahu. Lensanya sampai pecah sebelah seperti ini. Aku gak kelihat kalau ada kacamata di sini. Sudahlah, aku buru-buru. Kenapa dia? Keliatannya kacau sekali. Ternyata ini maksud ramalan sunenan itu. Kalau cuma sebelah begini, mataku masih buram. Tapi yang tersisa setelah ini adalah ramalan dengan kata anjing dan akrab. Semuanya pasti keberuntungan. Sisuka dan Dekisugi ada di mana ya? Anjing pentar. Ramai sekali yang jalan-jalan dengan anjingnya. Anjing kamu lucu. Oh iya. Mungkin yang nanti membawakan aku uang juga lebih dari satu ekor. Aku jadi tidak sabar. Apakah yang itu? Atau yang lain? Aku tunggu saja di sini sebentar. Permen karet. Aku lupa. Ramalan sunan itu ternyata permen karet. Tapi hal yang berikutnya pasti beruntung. Nobita. Kebetulan ada kamu di sini. Kan karena paket ini besar sekali. Tolong bawakan. Tapi aku juga kan sedang punya janji. Jangan bilang begitu. Kita kan teman akrab. Teman akrab. Jangan-jangan maksud ramalan itu adalah... Ayo jalan. Jadinya aku terlambat juga. Si Suka ada di mana ya? Hah? Si Suka? Tapi ada di Kisugi juga. Apa boleh buat? Hei! Jangan di sini. Ayo kita cari tempat lain saja. Ya ampun. Si Suka! Jangan-jangan ramalan Ken'un itu adalah tentang ini. Tidak! Tidak! Tapi itu jangan dekat-dekat! Si Suka!